Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya masih bersama dengan channel media belajar Ya untuk berita yang mengembirakan pada pagi hari ini Yaitu Kapolri cabut maklumat kerumunan Kini boleh adakan kegiatan masal ya Tetapi tetap taat protokol kesehatan Ya dikutip dari Jawapos.com ya nasional Yang berjudul Kapolri cabut maklumat kerumunan Kini boleh adakan kegiatan masal Dikutip dari jawapos.com Kapolri Jenderal Itiham Asis Mencabut maklumat yang melarang kegiatan Mengumpulkan masal. Namun aktivitas Yang melibatkan banyak orang harus tetap Menjalankan protokol kesehatan Pencabutan maklumat itu tertuang Dalam surat telegram nomor STR Garing 364 Garing Remawi 6 Garing OPS Titik 2 titik Garing 2020 Tertanggal 25 Juni 2020 Telegram itu berisi tentang Perintah Kapada Jajaran Kepolisian Soal pencabutan maklumat Kapolri Dan upaya mendukung kebijakan New Normal Terdapat 5 poin dalam telegram tersebut Pertama Pengawasan dan pendisiplin masyarakat Dalam menjalankan protokol kesehatan Kedua Instruksi meningkatkan kerjasama Lintas sektoral Untuk mencegah persebaran COVID-19 Poin ketiga Berupaya edukasi dan sosialisasi Terus menerus kepada masyarakat Ya poin keempat Koordinasi intensif Harus dilakukan dengan gugus tugas COVID-19 Di tiap daerah Poin terakhir Untuk daerah yang masih menerapkan PSBB Atau dalam zona merah dan orange Tetap dilakukan pembatasan Kegiatan masyarakat Kedib Umas Polri Itjen Argoiwana Mengatakan bahwa Pencabutan maklumat itu Ditujukan untuk mendukung Kebijakan pemerintah Dalam pemberlakuan New Normal Dengan pencabutan maklumat transport Dapat diartikan bahwa Kegiatan sosial kemasyarakatan Yang menyebabkan berkumpulnya orang banyak Bisa digelar Namun kegiatan itu akan tetap diawasi Agar melaksanakan protokol kesehatan Ya tetap jaga jarak Pakai masker Dan cuci tangan Orenya Sebelumnya Maklumat Kapolri Dengan nomor Mark Garing 2 Garing Romawi 3 Garing 2020 Tertanggal 21 Maret Melarang semua aktivitas masyarakat Mulai aktivitas sosial hingga budaya Pembubaran kerumunan dilakukan Di berbagai tempat Bahkan Polri sampai melakukan Pembubaran lebih dari 1 juta kali Di seluruh Indonesia Yaitu berita pagi hari ini Di media belajar Yang dikutip dari Jawa Post Tentang Kapolri cabut maklumat kerumunan Kini boleh adakan Kegiatan masal Semoga dengan berita ini Bisa kembali Normal Seperti sediakala Itu teman-teman Yang Lagi Melihat video ini Semoga semuanya dalam keadaan Sehat walafiat ya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh